Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjutkan dari video kita yang part 3 rewinding Exeter stator alternator genset 112 kw dan ini adalah video tutorialnya langkah dari gulungan ini adalah empat ruang kosong dari gulungan ini adalah dua ini adalah proses pemasangan prespan kertas prespan kertas yang saya pergunakan dalam video ini adalah prespan kertas nomek dengan ukuran 0,30 mili dan ini adalah gulungan dari Exeter untuk U1 V1 dan W1 untuk satu pasnya Exeter ini memiliki tujuh bagian dengan sambungan seri dan inilah gulungan untuk satu pasnya ini adalah proses memasukkan gulungan untuk satu pasnya ini adalah gulungan yang pertama pastikan dalam memasukkan gulungan ke lubang slot besi stator usahakan dialas atau berhati-hati untuk menghindari cacat pada gulungan atau kawat ml derat jumlah winding dari gulungan ini adalah 8 dengan ukuran ml derat 0,95 dikali 4 dan langkah dari gulungan ini adalah 4 dengan ruang kosong sebanyak 2 sambungan dari gulungan ini adalah seri untuk satu pasnya gulung ini memiliki tujuh bagian tipe dari gulungan ini adalah single layer untuk gulungan yang keduanya kita jarakkan dua slot baru masuk ke gulungan yang kedua dan begitu untuk seterusnya fungsi dari gulungan Exeter ini adalah untuk membangkitkan medan magnet pada rotor maka diperlukanlah ada arus searah atau arus DC yang umumnya disebut sebagai penguat saat granator diputar pilot atau Exeter yang memiliki permanen magnet pada rotor coilnya akan membangkitkan tegangan AC power ini kemudian akan menjadi sumber power untuk AVR oleh AVR tegang AC tersebut disearahkan menjadi tegangan DC dan diatur besar arusnya untuk kemudian disalurkan ke AC Exeter file atau stator coil Exeter menghasilkan listrik arus bolak-balik atau AC lalu disearahkan atau dirubah menjadi listrik DC oleh dioda rectifier atau dioda penyarah atau disebut juga dengan rotating rectifier sebelum dihalirkan ke rotor utama dan ini spool untuk satu pasnya kita udah masuk tiga bagian terlihat dalam gulungan dan mari kita hitung ulang langkah atau ruang kosong dari gulungan ini atau sambungan di gulungan ini terlihat jelas dari satu bagian ke bagian yang kedua itu adalah seri dan ini untuk gulungan Exeter rotornya telah masuk tujuh bagian secara keseluruhan dari gulungan untuk Exeter rotor ini telah masuk sempurna untuk satu pasnya dan mari kita hitung ulang untuk U1 dari gulungan ini terbagi menjadi tujuh bagian sekarang kita masuk ke gulungan yang kedua atau V1 untuk V1 ini kita hitung 15 dari gulungan yang pertama dan ini adalah lubang yang ke-15 dari gulungan yang pertama dan begitu juga untuk seterusnya untuk menentukan W1 kita hitung 15 langkah dari gulungan V1 dan sampai jumpa di video dan sampai jumpa di video selamat menikmati 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 selamat menikmati